Puisi Kontemporer Bilang pong, mau-mau bilang ping Ya pong, ya ping, ya ping, ya pong Tak ya pong, tak ya ping Ya tak ping, ya tak pong Ku tak punya ping, pinggir ping, ku mau pong Tak tak bilang ping, pinggir pong, ku mau ping Tak tak bilang pong, sembilu jarakmu merancap nyaring Aspek semantik Aspek semantik yaitu aspek yang menghubungkan antara kode leksikal dengan makna Dalam puisi ini dapat beberapa kata yang memiliki arti dan ada yang tidak memiliki arti Di antaranya ping, ping tidak memiliki arti Begitu juga dengan kata pong Selanjutnya ada aspek sintaksis Dilihat dari aspek tata bahasa baku dalam puisi Shanghai terdapat beberapa ejaan yang tidak benar Di antaranya ping-ping yang seharusnya ditulis dengan kata ditambah tanda strip namun tidak Dan mau-mau yang seharusnya juga terdiri dari dua kata maun dan harus disambung dengan strip disini tidak ditulis demikian Aspek pragmatik Pada puisi ini terdapat dua fonem yang tidak memiliki makna Dan ini menjadi nilai yang menarik dalam puisi karya Sutarci Kalsum Bahri berikut ini Setelah membahas tiga aspek tersebut dapat kita simpulkan bahwa Puisi ini menceritakan tentang sesuatu yang bertolak belakang Bermakna sesuatu yang bertolak belakang Ketika ada ya maka ada tidak Ketika ada pagi maka ada terang Ketika ada galap maka ada terang Ketika ada pagi berarti ada malam Hidup ini seperti sudah ditakdirkan untuk saling berlawanan dan berpasangan Pantas jika puisi ini tergolong ke dalam puisi kontemporer Dimana memiliki aturan atau puisi yang sangat bebas-bebasnya Bisa melanggar tata bahasa dan lain sebagainya Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh